Bab 1408, Ingin Bertemu Jerry Yang Setelah Jefferson Lee mengungkapkan tebakannya, dia merasa sekujur tubuhnya merinding. Dia seketika panik, berkata, Ayah, Kaisar sangguan benar-benar hina dan tidak tahu malu. Tak disangka ingin memanfaatkan Jerry Yang untuk menyerang keluarga Lee kita. Kita tidak boleh setuju dengan pernikahan lusa nanti. Carson Lee berkata dingin. Tidak setuju. Jangan lupa keluarga Kekaisaran Sangguan masih memiliki pelindung keluarga Kekaisaran. Bila kita berani menolak, takutnya keluarga Kekaisaran Sangguan dapat memiliki alasan untuk menyerang kita. Aku dengar selain ada pelindung keluarga Kekaisaran. Masih ada seorang Master Alam Transcendent di dalam keluarga Kekaisaran Sangguan. Mendengar ucapan Carson Lee, Jefferson Lee tercengang. Dia hanya tahu yang paling kuat dalam keluarga Kekaisaran Sangguan adalah Kaisar Sangguan. Memiliki kemampuan setengah langkah ke alam Transcendent. Tapi dia tidak pernah mendengar di dalam keluarga Kekaisaran Sangguan ternyata masih ada seorang Master Alam Transcendent. Kalau begitu kita harus bagaimana? Tidak mungkin menunggu Jerry yang datang memusnahkan kita bukan? Kata Jefferson Lee dengan takut. Carson Lee tidak bicara. Melainkan berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Wajahnya terlihat merenung. Lima menit kemudian, Carson Lee baru berhenti. Menatap Jefferson Lee dan berkata, Pernikahan lusa nanti tidak boleh dibatalkan. Aku perlu kamu sekarang pergi ke keluarga Kekaisaran. Ayah, silakan Anda katakan. Asal dapat membuat keluarga Lee terhindar dari bencana. Aku bersedia melakukan apapun. Kata Jefferson Lee. Carson Lee mengangguk. Berkata, Kamu pergi ke keluarga Kekaisaran mencari Jerry yang Beritahu dia keluarga Lee bukan ingin menikahi Hennie Sangguan. Melainkan Kaisar Sangguan yang mengirim Marcell Sangguan datang sendiri ke keluarga Lee. Berkata ingin melakukan pernikahan aliansi. Keluarga Lee tahu Hennie Sangguan adalah teman Jerry yang Tapi terdesak karena tekanan dari keluarga Kekaisaran Sangguan. Sekarang tidak tahu harus bagaimana. Jefferson Lee tiba-tiba tersadar berkata, Ayah, Anda berencana beraliansi dengan Jerry yang Menggulingkan keluarga Kekaisaran Sangguan. Carson Lee menggelengkan kepala. Berkata, Bila Jerry yang berkata menyuruh kita melanjutkan mengadakan pesta pernikahan. Maka membuktikan kultifasi bela dirinya sudah pulih mencapai puncak. Memiliki kemampuan menghentikan pernikahan ini. Sangat mungkin ingin menggunakan pernikahan ini untuk melawan keluarga Lee. Bila dia menyuruh kita membatalkan pesta pernikahan. Serta memberi peringatan kepada kita. Maka dia sedang berpura-pura. Sebenarnya kultifasi bela dirinya sudah dihancurkan. Jadi berusaha menggunakan ancaman untuk menghentikan pernikahan ini. Jefferson Lee seketika gembira mendengarnya. Berkata, Aku mengerti. Kaisar Sangguan ingin menggunakan Jerry yang untuk melawan kita. Tapi jika kultifasi bela diri Jerry yang sudah dihancurkan. Maka keluarga Lee akan baik-baik saja. Masih dapat menikahi wanita jenius keluarga Kekaisaran Sangguan. Ini adalah hal mengembirakan untuk keluarga Lee. Carson Lee mengangguk. Bila kultifasi bela diri Jerry yang tidak dihancurkan. Maka walaupun kita menyinggung keluarga Kekaisaran Sangguan. Juga berinisiatif membatalkan pernikahan ini. Membuat Jerry yang tidak memiliki alasan untuk melawan kita. Lagi pula karena Kaisar Sangguan ingin memanfaatkan Jerry yang. Ini juga pasti akan memicu amarah Jerry yang terhadap keluarga Kekaisaran Sangguan. Asal kita melakukannya. Mungkin masih dapat membuat Jerry yang melawan keluarga Kekaisaran Sangguan. Mata Jefferson Lee berbinar. Semakin kagum kepada Carson Lee. Bahaya yang semula mengintai keluarga Lee diubah menjadi peluang untuk keluarga Lee hanya dengan satu dua patah kata. Dari Carson Lee. Bila Jerry yang menyerang keluarga Kekaisaran Sangguan. Kemampuan keluarga Kekaisaran Sangguan pasti akan jauh melemah. Sebaliknya. Kekuatan keluarga Lee juga akan menjadi kuat. Namun. Bila keluarga Kekaisaran tidak mengizinkan kita bertemu Jerry yang bagaimana. Tanya Jefferson Lee tiba-tiba. Carson Lee mengernyit. Di wajahnya bertambah ekspresi khawatir. Hal-hal yang dia katakan barusan hanya bisa terjadi bila dapat bertemu dengan Jerry yang. Tapi bila tidak dapat bertemu dengan Jerry yang. Semuanya sia-sia. Kamu pergilah dulu. Jika tidak diizinkan bertemu. Maka kita hanya bisa menghadapi semuanya. Kata Carson Lee tiba-tiba. Jelas. Bahkan dia juga tidak dapat memikirkan jalan keluar. Dengan cepat. Jefferson Lee tiba di kediaman keluarga Kekaisaran Sangguan. Kenapa pemimpin keluarga Lee datang. Baru tiba di istana Kaisar Sangguan. Kaisar Sangguan sudah mendapatkan informasi serta mengirimkan Marcel Sangguan bertemu dengan Jefferson Lee. Jefferson Lee tersenyum. Berkata. Begini. Sebelumnya Tuan yang tinggal beberapa waktu di kediaman keluarga Lee. Ada barang penting yang tertinggal di kediaman keluarga Lee. Aku khusus datang mengembalikannya. Oh. Marcel Sangguan tersenyum berkata. Pemimpin keluarga Lee langsung mengirim orang mengantarkannya saja. Kenapa masih datang sendiri. Jefferson Lee tersenyum. Barang yang ditinggalkan Tuan yang sedikit penting. Jadi aku datang sendiri untuk mengantarkan. Tolong pangeran ketiga dapat membawaku bertemu dengan Tuan Yang. Marcel Sangguan juga bukan orang bodoh. Lusa adalah hari pernikahan aliansi dua keluarga besar. Datang bertemu Jerry yang di saat ini. Takutnya tidaklah sesederhana mengantarkan barang. Pemimpin keluarga Lee berikan barangnya kepadaku. Aku akan memberikannya kepada Tuan Yang. Kata Marcel Sangguan sambil tersenyum. Jefferson Lee sudah memperkirakan keluarga Kekaisaran Sangguan tidak akan begitu mudah membiarkannya bertemu Jerry Yang. Dia tidak terkejut sedikitpun akan hal ini. Tersenyum berkata. Bukan tidak percaya kepada pangeran ketiga. Melainkan barang yang ditinggalkan Tuan yang berhubungan dengan privasi pribadinya. Ayahku khusus berpesan. Menyuruhku harus memberikannya sendiri kepada Tuan Yang. Mohon pangeran ketiga memaklumi. Semakin Jefferson Lee seperti ini. Marcel Sangguan semakin curiga. tertawa berkata. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Sejujurnya sejak Tuan Yang datang ke kediaman keluarga Kekaisaran Sangguan. Tuan Yang mulai mengasingkan diri. Bahkan ayahku tidak bertemu lagi dengan Tuan Yang. Sebelum mengasingkan diri. Tuan Yang khusus berpesan tidak mengizinkan siapapun mengganggu latihannya. Jefferson Lee juga sudah memperkirakan alasan ini. Juga sudah memikirkan cara menghadapinya. Dia tersenyum berkata. Pangeran ketiga. Jangan khawatir. Barang yang ditinggalkan Tuan Yang kebetulan berhubungan dengan kultifasinya. Lagi pula sangat penting. Dia pasti tidak akan marah. Walaupun benar-benar menyalahkan karena hal ini. Aku yang akan menanggungnya. Melihat sikap Jefferson Lee yang begitu gigi. Marcell Sangguan sedikit tidak senang. Tapi dia tidak menunjukkannya. Dia sudah menolak dengan sangat jelas. Tapi Jefferson Lee masih gigi ingin bertemu dengan Jerry Yang. Ini sama saja tidak memberinya muka sedikitpun. Melihat Marcell Sangguan tidak bicara. Jefferson Lee juga tidak bicara lagi. Melainkan terkekeh menatap Marcell Sangguan. Seakan tidak khawatir sedikitpun Marcell Sangguan akan menolak. Hanya saja di dalam hatinya. Dia sangat tegang. Bagaimanapun bertemu dengan Jerry Yang berhubungan dengan hidup mati keluarga Lee. Bila tidak dapat bertemu Jerry Yang. Keluarga Lee sangat mungkin akan memicu amarah Jerry Yang. Keluarga Lee sudah pernah menghianati Jerry Yang satu kali. Bila kali ini membuat Jerry Yang marah lagi. Takutnya benar-benar akan berbahaya. Karena pemimpin keluarga Lee bersikeras ingin bertemu dengan Tuan Yang. Kalau begitu aku pergi melapor pada ayah dulu. Bagaimanapun hal ini berhubungan dengan Tuan Yang. Aku juga tidak berani sembarangan membiarkan orang pergi mengganggunya. Mohon pemimpin keluarga Lee mengerti. Setelah terdiam sejenak. Marcell Sangguan tiba-tiba berkata. Jefferson Lee tersenyum berkata. Aku mengerti. Aku mengerti. Kalau begitu merepotkan pangeran ketiga melapor kepada Kaisar. Baik. Melihat Marcell Sangguan berbalik pergi. Di mata Jefferson Lee muncul kilatan. Dengan cepat. Marcell Sangguan menemui Kaisar Sangguan. Serta menceritakan perihal Jefferson Lee ingin bertemu Jerry Yang. Kaisar Sangguan mengernyit. Berkata. Di saat seperti ini dia ingin bertemu Jerry Yang. Takutnya ada yang tidak beres. Kalau begitu ayah. Membiarkannya bertemu atau tidak. Tanya Marcell Sangguan. Bersambung. Bab 1409. Apa begitu? Untuk sesaat Kaisar Sangguan juga bimbang. Bagaimanapun Jefferson Lee adalah pemimpin keluarga Lee. Lagipula Carson Lee yang mengirimnya untuk datang mencari Jerry Yang. Tidak peduli bagaimanapun. Sepertinya sedikit tidak masuk akal bila tidak mengizinkannya bertemu Jerry Yang. Karena dia ingin bertemu. Maka biarkan dia bertemu saja. Setelah terdiam sejenak. Kaisar Sangguan berkata. Dia memang tidak punya alasan untuk menghalanginya. Jika menghalangi. Tidak hanya akan menyinggung keluarga Lee. Masih mungkin akan menyinggung Jerry Yang. Kaisar Sangguan kembali menambahkan. Namun. Kamu harus mengikuti sendiri. Lihat sebenarnya apa yang ingin dia katakan kepada Jerry Yang. Baik. Ayah. Marcell Sangguan berbalik pergi. Melihat Marcell Sangguan lagi. Jefferson Lee tersenyum bertanya. Pangeran ketiga. Apa Kaisar sudah setuju aku bertemu dengan Tuan Yang? Marcell Sangguan tersenyum berkata. Aku bawa pemimpin keluarga Lee pergi mencari Tuan Yang. Dengan cepat keduanya tiba di kediaman Jerry Yang. Marcell Sangguan dengan hati-hati maju dan mengetuk pintu kamar Jerry Yang. Serta berkata. Tuan Yang. Pemimpin keluarga Lee datang. Berkata ada barang Anda yang penting tertinggal di keluarga Lee. Dia khusus datang memberikannya kepada Anda. Selanjutnya. Suara Jefferson Lee juga terdengar. Berkata. Tuan Yang. Anda lihat. Apa aku boleh masuk memberikan barang ini pada Anda? Setelah mendengar ucapan Marcell Sangguan. Jerry Yang yang sedang berlatih di dalam kamar perlahan membuka matanya. Tatapannya sedikit bingung. Dia tentu saja tahu barangnya tidak ada yang tertinggal di keluarga Lee. Kalau begitu apa maksud ucapan Jefferson Lee? Biarkan pemimpin keluarga Lee masuk. Kata Jerry Yang. Pintu kamar dibuka. Jefferson Lee dan Marcell Sangguan berjalan masuk. Jerry Yang menatap Marcell Sangguan. Berkata. Kebetulan ada hal yang ingin aku bicarakan dengan pemimpin keluarga Lee. Pangeran ketiga pergi duluan saja. Marcell Sangguan tertegun. Kaisar Sangguan berpesan agar dia tinggal di sisi Jefferson Lee. Melihat mereka akan membicarakan apa. Namun tidak disangka. Jefferson Lee belum bicara. Jerry Yang sudah memberi perintah mengusirnya pergi. Ini. Marcell Sangguan sedikit ragu. Berkata. Tuan Yang. Bagaimanapun kesehatan Anda baru pulih. Ayah sedikit khawatir. Menyuruhku berjaga di sisi Anda. Jefferson Lee tertawa tanpa suara. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud ucapan Marcell Sangguan. Jerry Yang mengeringit. Dengan tidak senang berkata. Kenapa? Apa pangeran ketiga khawatir pemimpin keluarga Lee akan mencelakaiku? Marcell Sangguan terkejut. Bergegas menggelengkan kepala. Tidak. Aku pergi sekarang. Walaupun Kaisar Sangguan menyuruhnya tinggal mendengarkan apa yang dibicarakan Jerry Yang dan Jefferson Lee. Namun Marcell Sangguan tetap tidak berani menyinggung Jerry Yang. Bagaimanapun belum ada orang yang tahu apakah kultivasi bela diri Jerry Yang sudah pulih atau belum. Setelah Marcell Sangguan pergi. Jerry Yang baru memicinkan mata menatap Jefferson Lee. Berkata. Pemimpin keluarga Lee ingin mengatakan apa. Sekarang sudah bisa dikatakan bukan. Jefferson Lee kembali berlari ke pintu dan melihat sejenak. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar. Dia baru berkata dengan suara yang sangat pelan. Tuan Yang tahu keluarga Kekaisaran Sangguan akan melakukan pernikahan aliansi dengan keluarga Li Bukan. Jerry Yang juga tidak menyangka yang akan dibicarakan Jefferson Lee adalah hal ini. Dia menatapnya dengan datar. Bertanya. Apa yang ingin kamu katakan? Jefferson Lee bergegas berkata. Sebenarnya, ini adalah sebuah jebakan. Jebakan yang dipasang oleh Kaisar Sangguan. Oh. Jerry Yang seketika tertarik. Bertanya. Coba jelaskan. Jefferson Lee bergegas menceritakan analisanya kepada Carson Lee sebelumnya. Termasuk perihal Marcell Sangguan datang sendiri ke keluarga Li berinisiatif mengusulkan pernikahan aliansi. Jerry Yang sangat terkejut. Tubuhnya merinding, selama ini dia mengira Hennie Sangguan menikah dengan keluarga Li demi menyelamatkannya. Karena terdesak baru setuju menikah dengan keluarga Li. Namun tidak disangka keluarga Kekaisaran Sangguan yang berinisiatif menikahkan Hennie Sangguan dengan keluarga Li. Tuan Yang, mungkin kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Tapi aku tahu kamu sangat cerdas. Menganalisa sebentar seharusnya dapat mengerti alasan dibaliknya. Jefferson Lee melanjutkan berkata, Siapapun tahu Tuan yang adalah seorang yang sangat setia, Bila Anda tahu hal ini pasti akan menghentikan pernikahan Hennie Sangguan di hari pernikahan. Jika aku tidak salah tebak, Keluarga Kekaisaran Sangguan pasti sengaja membocorkan informasi padamu. Berkata Hennie Sangguan setuju menikah dengan keluarga Li demi menyelamatkanmu keluar dari keluarga Li bukan. Jerry yang diam-diam terkejut, Namun dari luar tidak menunjukkan ekspresi apapun. Setelah mendengar ucapan Jefferson Lee, Jerry yang tertawa dingin, Berkata, Tebakanmu salah, Tidak ada orang di keluarga Kekaisaran Sangguan yang berkata Hennie Sangguan setuju menikah dengan keluarga Li demi menyelamatkanku. Aku yang sekarang adalah seorang yang tidak berguna, Bahkan keluarga Li mengkhianatiku, Bagaimana mungkin keluarga Kekaisaran Sangguan akan menghiraukanku. Pemimpin keluarga Li, Kamu memberitahuku hal-hal ini, Bukankah hanya ingin memicu rasa permusuhan aku terhadap keluarga Kekaisaran Sangguan. Sekarang yang bisa aku beritahukan padamu adalah, Di antara dua keluarga kalian, Mau melakukan pernikahan aliansi ataupun tidak sudah tidak ada hubungannya denganku, Jangan berpikir untuk melibatkanku ke dalamnya, Aku seorang tidak berguna, Tidak memenuhi syarat ikut campur di antara dua keluarga besar kalian. Jefferson Lee berkata, Tuan Yang, Anda sudah salah paham, Kami tidak ingin menghasut perselisihan, Setiap kata yang aku ucapkan itu adalah kenyataan. Jerry yang berkata datar, Bila sudah selesai bicara, pergilah. Selesai bicara, Jerry yang memejamkan sepasang matanya, Duduk bersilah melanjutkan berlatih kitab jalan besar surga. Jefferson Lee menatap Jerry yang beberapa saat, Baru menghela nafas, Berdiri dan berkata, Tuan Yang, Anda benar-benar salah paham kepadaku. Selesai bicara, Dia berbalik pergi. Saat dia pergi, Jerry yang membuka matanya, Muncul kilatan dingin di dalamnya. Jerry yang tertawa dingin, Kelihatannya, Semuanya menganggapku sebagai pion. Dia percaya dengan ucapan Jefferson Lee, Keluarga Kekaisaran Sangguan berinisiatif mencari keluarga Lee meminta pernikahan aliansi, Namun orang keluarga Kekaisaran Sangguan malah memberitahukan kepadanya bahwa Henny Sangguan setuju menikah dengan keluarga Lee Demidia. Sebelumnya dia tahu Kekaisar Sangguan tidak biasa, Namun tidak disangka orang tua ini ternyata begitu licik, Namun yang tidak bisa disangkal adalah Kekaisar Sangguan memang sangat cerdik. Tidak peduli bagaimanapun keluarga Kekaisaran Sangguan adalah pihak yang diuntungkan. Tidak lama setelah Jefferson Lee pergi, Kaisar Sangguan datang sendiri menemui Jerry yang Kaisar Sangguan, Ada perintah apa? Minta orang perintahkan saja, Kenapa masih datang sendiri mencariku? Melihat Kaisar Sangguan, Jerry yang bertanya datar. Kaisar Sangguan tertawa terbahak-bahak berkata, Tuan yang adalah tamu penting keluarga Kekaisaran Sangguan kami, Bagaimana mungkin aku berani memerintah Tuan yang Jerry yang juga bukan orang bodoh, Sebelumnya dia tidak pernah melihat Kaisar Sangguan datang mencari dirinya, Namun Jefferson Lee baru bertemu dengan dirinya, Kaisar Sangguan juga datang, Pasti demi hal ini. Tuan yang, Hari ini aku datang hanya ingin memberitahu padamu, Tidak peduli kapanpun, Kamu adalah tamu terhormat keluarga Kekaisaran Sangguan, Tidak peduli Jefferson Lee mengatakan apa padamu, Kamu jangan percaya, Kata Kaisar Sangguan tiba-tiba. Jerry yang tersenyum datar, Aku tentu saja percaya dengan Kaisar Sangguan, Apalagi, Pemimpin keluarga Lee juga tidak mengatakan apapun, Hanya mengantarkan barangku, Hanya itu saja. Kaisar Sangguan tertawa, Apa sungguh seperti itu? Di dalam matanya, Ada rasa dingin melonjak. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.